Masih dayanya sepagi, Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di rumah jabatan Bupati Lampung Utara pada malam tadi. Kabar adanya OTT KPK mengebohkan masyarakat yang langsung berdatangan ke rumah dinas Bupati Lampung Utara. Suasana rumah dinas Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangku Negara, mendadak ramai setelah merebaknya kabar operasi tangkap tangan KPK. Malam tadi. Beratusan warga dari berbagai kalangan berdatangan untuk memastikan kabar tersebut dan membuat petugas keamanan menutup pintu gerbang rumah dinas beberapa saat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Utara, Firman Syah yang hadir di rumah dinas mengaku tidak mengetahui keberadaan Bupati Lampung Utara. Terima kasih telah menonton! Dalam keterangan tertulisnya, KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Lampung Utara pada minggu malam. KPK menangkap empat orang, yaitu Bupati Lampung Utara, dua orang kepala dinas, dan satu orang perantara. Barang bukti uang sedang dihitung jumlahnya, namun diduga terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum atau Koperasi dan Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. Untuk pengamanan awal, tim penyidik KPK menyegel sejumlah ruangan dan beberapa benda di rumah Bupati maupun kantor Bupati. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum orang-orang yang terjaring OTT KPK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.